Sejak Sabtu, SMA Tarunan Nusantara Magelang, Jawa Tengah tingkatkan pemeriksaan keamanan di pos pintu masuk. Pemeriksaan ditujukan bagi semua siswa serta keluarganya yang berkunjung. Semua barang yang dibawa masuk ke kompleks sekolah diperiksa satu persatu secara manual. Demi jaminan keamanan, nantinya sekolah ini membekali petugas jaga dengan alat inspeksi Sinar X. Masalah pisau dan ini juga menjadikan pelajaran bagi kita, bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur, itu tidak menjadi suatu hal yang menjadi resiko. Karena pikiran mungkin, anak-anak baik kalau hanya pegang pisau untuk itu kan tidak sampai, tapi ini menjadi fleksi. Sehingga ke depan, TN akan memfasilitasi dan mungkin dengan XC, dengan sektor, sehingga setelah-setelah pengalaman ini akan memberikan suatu pembelajaran bagi kami semua. Sebelumnya, polisi telah menangkap pelaku pembunuhan siswa kelas 10 SMA Tarunan Nusantara, Krishna Wahyun Nur Rahmat. Motif pelaku nekat melakukan aksi keji lantaran sakit hati kepada korban. Aparat Polda, Jawa Tengah, ungkap pelaku pembunuhan siswa kelas 10 SMA Tarunan Nusantara. Pelaku adalah AMR yang merupakan teman korban satu barat. Motif pembunuhan lantaran pelaku sakit hati. Korban memergoki pelaku saat mencuri uang di tabungan korban. Dan sebelumnya, korban meminjam telpon genggam pelaku hingga akhirnya di Sitapamong. Inilah yang kemudian memicu pelaku tega membunuh korban saat sedang tidur. Pada jam 3 itu dia bangun, kemudian mengamati situasi, mengamati situasi, tidak ada yang sepi di situ, semua pada tidur. Kemudian ada satu memang kawannya yang terikat tapi di luar, di dekat teman mati. Kemudian dia jam 3.30 itu melakukan pembunuhannya. Atas kejadian tersebut, pelaku dijatuhi sanksi tegas dengan dikeluarkan dari sekolah. AMR juga terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Krishna Wahyu Nur Rahmat ditemukan tewas di baraknya Jumat pagi. Korban dawas dengan luka parah di leher.